Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pembaca poskota Semoga semua dalam kadar sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 17 Januari 2021 Berbagai berita menarik Akan kami sajikan di edisi kali ini Di antaranya Berita pembunuhan di Serang, Banten 5 bulan menganggur Akibat pandemi COVID-19 Sopir truk ngamuk bunuh tetangga Peristiwa tersebut dipicu lantaran Pelaku tidak terima ditegur karena Ulahnya menimpuki rumah korban Sebilah pisau ditemukan dalam sebuah Akwarium di rumah pelaku Hingga saat ini polisi masih melakukan pengejaran Terhadap pelaku yang lari ke dalam hutan Berita selanjutnya yaitu terkait Penambahan kasus COVID-19 Yang kembali memecahkan rekor Data Satgas Penanganan COVID-19 Mencatat sebanyak 14.224 orang Terpapar virus tersebut pada Sabtu 16 Januari 2021 Hal ini menjadi peringatan kita bersama Bahwa pandemi masih terjadi Sehingga penerapan protokol kesehatan Menjadi keharusan Sedangkan berita lainnya Yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Yaitu berita perkembangan Gempa bumi di Sulawesi Barat Dimana gempa susulan Membuat Menteri Sosial Tri Risma hari ini Berserta rombongan berhamburan Menyelamatkan diri saat meninjau lokasi Bencana tersebut Demikian beberapa berita menarik Yang kami sajikan di edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya Yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi khas poskota di akhir pekan Seperti komunitas, UMKM, Plesir, Kuliner, dan Style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi terkini Silakan Anda mengunjungi website kami Di poskota.co.id Terima kasih Selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh